Melihat hujia yang dipukuli hingga muntah darah Dan menghadapi provokasi berulang Bai Cheng Xiao Yan kesal Tiga perubahan misterius api surga Dengan raungan rendah, Xiao Yan memulai metode rahasia Dengan semangat juang biru yang menyelimuti dirinya Seperti matahari yang terbakar Dan napasnya naik dengan kecepatan luar biasa Dengan kecenderungan samar untuk mengejar Bai Cheng Bai Cheng terlihat serius Xiao Yan telah mengejutkannya dengan menerobos alam fighting spirit Tanpa diduga yang terakhir menangkap metode rahasia yang aneh Karena ini adalah metode rahasia Semangat juang Xiao Yan tidak cukup stabil baginya Untuk mempertahankannya dalam waktu yang lama Sentuhan keganasan melintas di mata dingin Bai Cheng Dia telah membuat keputusan untuk menghapus Yayasan kultifasi Xiao Yan di arena tantangan Dan sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini Diiringi dengan suara ledakan busur listrik Bai Cheng memegang pistol perak yang bergemuruh dan kilat Menyerbu ke arah Xiao Yan Serangan ini menghabiskan seluruh kekuatan Bai Cheng Membuat Xiao Yan tidak punya kesempatan untuk istirahat Dengan keras, Xiao Yan mengeluarkan dark heavy ruler Dan bertemu dengan pistol perak Bai Cheng Tabrakan antara penggaris raksasa dan senapan panjang Membuat suara keras Menyebabkan arena bergetar sedikit Tiga perubahan misterius dari api surga Yang digunakan Xiao Yan memperkuat semangat juangnya Itu tidak stabil Di bawah tabrakan Dia menderita kerugian kecil Kebencian di hati Bai Cheng tumbuh Saat Xiao Yan menahan serangannya Dengan mulut berkerut dalam geraman Dia tidak sabar untuk menghapus kultivasi pemuda di depannya Dan kemudian menginjaknya untuk mempermalukannya Lin Xiuya di tribun melihat ekspresi Bai Cheng Menunjukkan seringai gembira dan berkomentar bercanda Jari Bai Cheng terbakar kali ini Mungkin dia akan kehilangan namanya di papan yang kuat Sebentar lagi, dia menoleh ke Han Yui Mutiara cerah di halaman dalam Yang mengarahkan matanya ke arena tantangan di bawah Dengan senyum tipis tergantung di wajahnya yang cantik Yang selalu dingin Cahaya terang di matanya yang menawan dipenuhi dengan penghargaan Lin Xiuya tertegun Han Yui adalah kecantikan gunung es yang terkenal di halaman dalam Dingin dan tidak bisa didekati Bagaimana dia bisa begitu tertarik pada kompetisi Mata luar biasa Lin Xiuya dialihkan ke arena tantangan Ketika dia melihat Xiao Yan berkelahi Itu mengingatkannya pada penyelamatan Xiao Yan atas Han Yui di dalam gua Mata Lin Xiuya melebar Apa karena orang ini? Di arena tantangan, pertarungan antara Xiao Yan dan Bai Cheng masih berlangsung Momentum Bai Cheng semakin ganas Guntur dan kilat di sekitar tombak panjangnya yang menderu-deru membuat para penonton merinding Melihat gerakan ganas Bai Cheng, wajah Suner memerah karena marah Dan dia mengepalkan tinjunya untuk menekan amarah yang berkecamuk di hatinya Jika dia tidak takut menghalangi pertarungan Xiao Yan Bai Cheng akan menjadi mayat sekarang Bai Cheng, yang bertarung di atas panggung Gagal menyadari niat membunuh yang kuat dari Suner Pada saat ini, pikirannya penuh dengan cara membunuh Xiao Yan Bai Cheng bertarung seperti iblis saat ini Dia telah membongkar semua pertahanannya Mengumpulkan semangat juang untuk menyerang Frekuensi serangan senjata panjang di tangan belum pernah terjadi sebelumnya Meninggalkan jejak bayangan di udara Xiao Yan melakukan yang terbaik untuk menghindari tembakan dari Bai Cheng Dan matanya menjadi dingin secara bertahap Ternyata, dari keganasan serangan lawan Dapat dilihat bahwa Bai Cheng memperlakukan Xiao Yan sebagai musuh yang mematikan Bukan sebagai pesaing Gagasan ini membuat marah Xiao Yan Seng Dia diam-diam memutuskan untuk memberi pelajaran pada Bai Cheng Dengan suara tabrakan yang jelas di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya Penguasa raksasa Xiao Yan terhempas dan jatuh ke sisi lain arena tantangan Meninggalkan lubang besar di tanah batu Anggota sekte putih tiba-tiba menunjukkan kegembiraan mereka Bai Cheng tertawa terbahak-bahak Bagaimana kamu akan melakukannya tanpa senjata? Dengan itu, dia memegang tombak panjang di tangannya dan menusuk ke arah paru-paru kanan Xiao Yan Mencoba menembus alveolus Xiao Yan dengan satu tembakan dan memotong fondasi kultifasinya Yang membuat semua orang yang hadir terkejut Namun ketika tombak panjang Bai Cheng ditembakkan Senyum di wajahnya tiba-tiba membeku Sampai saat itu dia menyadari bahwa hanya ada bayangan di depannya dan Xiao Yan telah menghilang Tidak, ekspresi Bai Cheng sangat berubah Intuisi semangat juang memperingatkannya akan bahaya Dia dengan cepat menoleh untuk memindai Hanya untuk melihat Xiao Yan di sisinya Dengan tinjunya yang kuat datang ke arahnya Bai Cheng terkejut Xiao Yan terlalu cepat Tidak memberinya kesempatan untuk menghindar Dia bekerja dengan semua semangat juang dan meletakkan tangan kirinya di depannya Untuk memblokir tinju Xiao Yan Setelah suara tumpul, Bai Cheng terlempar oleh kekuatan luar biasa dari tinjunya Dan meluncur di tanah selama beberapa meter sebelum dia dapat menstabilkan dirinya Ini adalah rencana Xiao Yan untuk membiarkan dia menjatuhkan penguasa berat kegelapan sebelumnya Kecepatan Xiao Yan hanya bisa dimaksimalkan tanpa itu Xiao Yan melaju beberapa level lebih cepat dari sebelumnya setelah Trade Thousand Thunder Stimulation Arena tantangan meledak menjadi gempar pada pembalikan yang tiba-tiba Anggota Sekte Putih yang sombong sebelumnya sekarang satu persatu dalam semangat rendah Sedih karena kehilangan Han Yu tidak bisa membantu mencondomkan tubuh ke depan untuk menonton serangan balik Xiao Yan Matanya yang indah sedikit melebar bersinar karena kegembiraan Sesaat kemudian, dia menarik dirinya tegang mungkin Karena mata aneh Lin Xiaoya dan Yan Hao menembaki dirinya Dia dengan malu-malu mengusap rambutnya untuk menyembunyikan rasa malunya Bai Cheng, yang berada di arena tantangan Berjuang untuk berdiri Wajahnya terlihat pucat dan malu Matanya yang sangat kesal tertuju pada Xiao Yan Dan kemarahannya telah menguasai alasannya Bai Cheng mengambil pil dari kerahnya dan melemparkannya ke mulutnya Selama dia bisa mengalahkan Xiao Yan Dia bersedia melakukan apa saja bahkan jika dia akan menderita reputasi curang Pil di mulutnya bekerja dengan baik Kekuatan Bai Cheng meningkat dengan kecepatan yang luar biasa Dengan tanda mencapai ambang raja pertarungan Dengan keras, Bai Cheng meniup tanah di bawah kakinya dan menyapu ke arah Xiao Yan lagi Xiao Yan tidak pernah mengantisipasi bahwa Bai Cheng diam-diam meminum pil selama kompetisi Untungnya, stimulasi 3000 guntur memungkinkan Xiao Yan untuk melarikan diri dari serangan Bai Cheng Bai Cheng terkejut karena serangannya gagal Xiao Yan dengan gerakan tubuhnya yang misterius Sulit untuk dipecahkan Merasakan kritik dan celahan dari penonton Bai Cheng tampak malu Berkulit tebal seperti dia Dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan penilaian orang lain Pemenang mengambil segalanya Dalam pertarungan hidup dan mati Tidak ada yang akan peduli dengan proses pertarungan Kata Bai Cheng tiba-tiba untuk membebaskannya dari rasa bersalah Mendengar ini, Xiao Yan malah tertawa bukannya marah Dia bertepuk tangan dan berkata Poin bagus Setelah mengatakan itu, Xiao Yan mengeluarkan pil merah terang gelap dari borgolnya Itu adalah pil Long Li, pil lima telas yang dia sempurnakan saat bersaing dengan Han Xian Tanpa ragu, Xiao Yan melempar pil ke mulutnya dan mengunyahnya dengan keras Saat efek pil Long Li menyebar, semangat juang Xiao Yan melonjak Semangat juang sengit yang menyebar dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari Bai Cheng Wajah Bai Cheng berubah drastis saat ini Warnanya datang dan pergi Sebelumnya, ia meminum pil empat kelas Yang memiliki efek yang sama dengan pil Long Li Dan dapat meningkatkan semangat juang untuk sementara Namun efeknya bukan tambalan dari Long Li pil kelas lima Bai Cheng memiliki keinginan untuk memuntahkan seteguk darah tua Dan penyesalan yang kuat membuat perutnya kocok Jika dia tidak minum pil terlebih dahulu Xiao Yan tidak akan melanggar aturan dan menggunakan pil untuk meningkatkan kultifasinya di arena tantangan Tanpa diduga, dia akhirnya menembak dirinya sendiri di kaki Xiao Yan mengabaikan Bai Cheng, yang terlihat pucat Dia mendorong stimulasi 3000 guntur secara ekstrim Tubuhnya bolak-balik di arena tantangan seperti hantu Membuatnya mustahil bagi seseorang untuk menemukannya Dan hanya bayangannya yang nyaris tidak terlihat Kali ini, Xiao Yan tidak menunjukkan belas kasihan Setelah beberapa gerakan salah, Xiao Yan menyimpan kekuatannya di telapak tangan kanannya Dan memukul perut Bai Cheng dengan pukulan ganas Dengan suara retakan yang jelas, armor tempur Bai Cheng meledak Dia merasakan perutnya terkena kekuatan besar Yang membuat perutnya berlubang Tubuhnya yang seperti bola tiba-tiba terlempar keluar dari arena tantangan Dan membentur sebidang ruang terbuka di luar lapangan Tanpa menimbulkan suara Bai Cheng mengalami koma Keheningan terjadi di aula Serangan cerdik Xiao Yan membuat semua orang yang hadir tercengang sejenak Bai Cheng, 30 teratas di papan kuat Dikalahkan oleh seorang mahasiswa baru di halaman dalam Setelah keheningan singkat, tempat itu meledak menjadi lautan sorakan Sunar menari dengan gembira dan merayakan kemenangan Xiao Yan bersama anggota sekte pan Han Yui menunjukkan senyum penuh pengertian dan menatap Xiao Yan dengan mata penuh emosi Melihat Bai Cheng yang pingsan Xiao Yan menghela nafas lega dan tenang Tiba-tiba, jiwanya merasakan permusuhan sengit Nafas pria itu jauh lebih kuat dari Bai Cheng Mata Xiao Yan menjadi serius saat dia berteriak ke arah pria itu Siapa yang punya masalah denganku? Ada keheningan yang mematikan mengikuti kata-kata Xiao Yan Seorang pria yang kuat berjalan keluar dari kerumunan Dan berdiri di seberang Xiao Yan dengan tatapan yang menakjubkan Dia adalah Liu Qing yang menempati urutan ketiga di dewan yang kuat Di belakangnya ada seorang wanita cantik dengan penampilan dan temperamen yang cemerlang Perisalju Liu Fei yang berselisih dengan Xiao Yan Jelas bahwa Liu Qing mendatangi Xiao Yan karena dia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!